Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Pemirsa menggelah pertemuan bersama Gubernur Jawa Barat, Pangdam Tiga Siliwangi dan sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat di Mapolda, Jabar, Senin Sore. Selain menyampaikan situasi kondusivitas di Jawa Barat secara umum dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh para tokoh ulama dan perwakilan organisasi masyarakat tersebut, Kapolda menghimbau agar seluruh elemen masyarakat tidak melakukan pengerahan massa pascap pemilu serentak tahun 2019. Sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pertemuan di Mapolda, Jawa Barat, Senin Sore. Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto, Pangdam Tiga Siliwangi, Maizentri Suwandono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pertemuan tersebut dijadikan sebagai ajang silaturahmi para pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Barat pasca berlangsungnya pemilihan umum serentak tahun 2019. Secara umum penyelenggaraan pemilu serentak di Jawa Barat dinilai aman dan damai seperti jalannya pemilihan kepala daerah tahun 2018 lalu. Menyampaikan laporan secara umum, rekod lancar dan kondusif alhamdulillah berhasil diperlihatkan di Jawa Barat seperti pemilu ini. Selain menyampaikan situasi kamtib mas terkini di Jawa Barat, pertemuan yang turut dihadiri para tokoh ulama, para pimpinan redaksi media masa, dan ormas di Jawa Barat tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto mengimbau semua elemen masyarakat tidak melakukan pengerahan masa pasca pemilu serentak tahun 2019. Lebih lanjut, Kapolda mengatakan bahwa jika masyarakat mendapati adanya indikasi pelanggaran pemilu, maka bisa disampaikan langsung ke bawah selu. Namun jika pelanggaran tersebut memiliki unsur pidana, maka Kepolisian Daerah Jawa Barat siap melakukan penindakan secara hukum.